Liverpool proyeksikan Mohamed Kudus jadi pengganti salah. Sementara itu, Real Madrid siap lepas Arda Guller ke Venerbahce. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Chargen Klopp terima tawaran Red Bull. Chargen Klopp baru saja menerima tawaran untuk menyisi posisi Head of Global Soccer, Red Bull. Kebetulan, produsen dinuman energi itu punya cukup banyak klub sepak bola, diantaranya RB Leipzig dan RB Salzburg. Melihat tawaran yang datang itu, Klopp tak kuasa menolaknya, sebab posisi tersebut terbilang baru untuk Klopp. Ia pun mengaku ingin belajar hal baru setelah tak lagi menjadi manajer klub sepak bola. Liverpool kehilangan Ellison sampai November. Ellison Wecker mengalami cedera saat Liverpool bertandang ke markas ke Crystal Palace di Selhurst Park Stadium pada lanjutan Premier League pekan lalu. Namun, saat keeper ditarik keluar pada menit ke-79, dilansir BBC, keeper asal Brazil itu mengalami cedera hamstring dan harus menepi setidaknya sampai pertengah November. Ellison diperkirakan baru akan comeback usai cedera internasional bulan depan. Amat dialog tambah daftar cedera di MU. Sepekan terakhir, Manchester United mendapatkan sejumlah masalah cedera. Yang pertama, Nosera Pasrowi dan Harry Maguire harus ditarik keluar di tengah laga melawan Aston Villa karena cedera. Soal selaga dua pemain lagi dikonfirmasi mengalami cedera, mereka adalah Kobe Maino dan Alejandro Karnaccio. Kini ada kabar buruk lagi untuk MU, winger mereka amat dialog dikonfirmasi mengalami cedera. Dialo alami cedera saat membela timnas Pantai Gading di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harry Kane diragukan tampil lawan Yunani. Timnas Inggris akan menjamu Yunani pada laga UFA National League B Group 2 pada dini hari nanti. Namun, Harry Kane dikabarkan tidak mengikuti latihan terakhir timnas Inggris setelah baru pulih dari cedera. Dalam sesi konferensi perjelang pertandingan, Ricard selip membeberkan kondisi terkini yang dialami Kane. Yang mengaku akan menunggu hingga kick-off untuk mengetahui kondisi lebih lanjut dari sang pemain. Liverpool proyeksikan Mohamed Kudus jadi pengganti salah. Mohamed Salah merupakan pemain terpenting di skuad Liverpool saat ini, namun Salah kini berada di ambang pintu keluar klub. Kontraknya di Liverpool habis di akhir musim dan belum ada perpanjangan kontrak. Dilansir Fabrizio Romano, Liverpool saat ini mulai mempersiapkan opsi pengganti winger timnas Mesir tersebut. Salah satu pemain yang bakal mereka coba datangkan nanti adalah Mohamed Kudus. Bos Argentina memastikan Alexis McAllister alami cedera. Kabar kurang sedap menghampiri persiapan timnas Argentina, Lionel Scaloni baru-baru ini mengabarkan bahwa bintang Liverpool Alexis McAllister diragukan bisa tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Dalam konferensi perjelang pertandingan melawan Venezuela, Scaloni meragukan apakah McAllister akan cukup fit untuk pembela Argentina. Sang gelandang memang sudah mengalami cedera sejak pekan lalu. Bukan MLS, Pogba condong merapat ke Perancis. Paul Pogba sejatinya masih terikat kontrak di Juventus sampai 2026 mendatang, namun kedua pihak diklaim sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Dengan demikian, Pogba bisa hengkang ke klub lain secara gratis. Kabarnya pemain 31 tahun tersebut langsung diincar oleh klub MLS Inter Miami, namun dilansir oleh goal, Pogba diklaim lebih condong pindah ke Perancis. Ia disebut sudah membuka pembicaraan dengan Marseille. Bukan ke Juventus, Sergio Ramos bakal lanjutkan karir di Mesir. Sergio Ramos tampaknya sebentar lagi akan mengakhiri masa menganggur, puseh hengkang dari Sevilla. Dilansir oleh goal, back Spanyol itu telah diincar oleh juara lima kali Liga Champion, Afrika Zamalek. Zamalek adalah salah satu tim kelas atas di persepak bolaan Mesir. Menurut laporan itu, Sergio Ramos digabarkan setuju untuk bergabung, akan tetapi Zamalek dikabarkan kesulitan memenuhi tuntutan gaji Ramos. Arsenal bakal kembali kejar Benjamin Sesko tahun depan. Pada musim ini, Sesko sudah mencetak enam gol dari sembilan pertandingan di semua kompetisi. Bomber dua satu tahun itu juga mencatatkan tiga asis. Performa apik Sesko ini tengah dipantau sejumlah klub Inggris. Kini dilansir oleh count outside, Arsenal dirumorkan masih tertarik untuk memboyong sang striker di tahun 2025 nanti. Di musim panas kemarin, Sesko diklaim menolak tawaran Arsenal demi bertahan dari RB Leipzig. Real Madrid siap lepas Arda Guller ke Venerbahce. Arda Guller menyelesaikan musim lalu dengan catatan impresif. Ia mencetak enam gol dalam dua belas penampilan untuk Real Madrid. Di musim ini, Guller sudah tampil 10 kali namun ia hanya bermain sebagai starter tiga kali. Kondisi ini menimbulkan spekulasi mengenai masa depan sang penyerang. Kini dilansir oleh Marka. Real Madrid diklaim siap meminjamkan Arda Guller ke Venerbahce pada Januari nanti demi mendukung perkembangannya. Simon Inzaghi jalani penyelidikan dalam kasus Ultras Inter dan Mafia. Pelatih Inter Simon Inzaghi telah dimintai keterangan oleh jaksa penuntut umum di Italia pada tengah pekan ini. Hal ini sebagai bagian dari penyelidikan kasus keterlibatan Ultras Inter dan AC Milan dengan Mafia. Inzaghi diketahui berbicara dengan pemimpin Ultras Nera Zuri, Curvanot Margo Verdigo. Verdigo meminta Inzaghi agar melobi direktur klub untuk mengalokasikan lebih banyak tiket Liga Champion 2023 ke grup penggemar. Verdigo sendiri merupakan salah satu dari 19 Ultras yang ditangkap dalam operasi anti-Mafia bulan lalu. Di depak Chelsea, Ben Chilwell merapat ke Manchester United. Ada rumor baru seputar masa depan Ben Chilwell. Dilansir oleh Tim Talk, Chilwell berpotensi tetap bermain di Inggris di awal tahun 2025 nanti. Pasalnya Manchester United sangat berminat untuk menggunakan jasanya. Setan merah saat ini mengalami masalah dengan sektor kiri pertahanan mereka. Pasalnya, Lukesau dan Tyrell Malaysia kerap mengalami cedera. Hal hasil, manajemen MU menilai Chilwell bisa jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Josselu unggulkan Carvajal ketimbang Vinicius untuk meraih Ballon d'Or. Vinicius Junior disebut-sebut menjadi kandidat unggulan untuk meraih Ballon d'Or 2024. Namun, mantan pemain Real Madrid Josselu menilai dari Carvajal lebih layak menang karena sang pemain memiliki trofi Biala Eropa. Sepanjang musim lalu, Carvajal memang meraih kesuksesan bersama klub dan negaranya. Ia mengantar Real Madrid meraih gelar juara La Liga dan Liga Champion. Selain itu, ia juga berhasil membawa Spanyol juara Euro 2024. Curtis Jones dipanggil ke Timnas Inggris Curtis Jones sejatinya tidak masuk dalam daftar 2-5 pemain yang dibawa Timnas Inggris. Namun, dikarenakan masalah cedera di dalam squad-nya, Lee Carsley mempromosikan dua mantan anak kasuhnya di Timnas Inggris U21. Mereka adalah Curtis Jones dan Tino Livramento. Khusus untuk Jones, ini adalah pemanggilan pertamanya ke squad The Three Lions. Jones akan menyusul rekan setimnya di Liverpool, yakni Teren Alexander-Arnold dan Joe Gomez. Mario Balotelli segera comeback ke Serie A. Balotelli masih berstatus tanpa klub usai kontraknya di klub Turki Adena Demir Spor berakhir. Belum ada satu klub yang meminangnya hingga mendekati akhir tahun. Di satu sisi, Balotelli menyimpan hasrat untuk kembali ke Italia. Keinginan Balotelli untuk balik ke Italia tampaknya akan menjadi kenyataan. La Repubblica melaporkan bahwa sang striker sedang didekati oleh Genoa. Pelatih Genoa, Alberto Gilardino digabarkan, sudah mengontak langsung Balotelli. Kasare, Kasade siap perjuangkan tempatnya di Chelsea. Kasade merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dibaliki Chelsea. Namun saat ini sang gelandang mini mendapatkan jam bermain di squad The Blues. Alhasil sejumlah klub dilaporkan tertarik untuk meminjamnya. Namun dalam wawancara terbarunya, gelandang asal Italia itu menegaskan bahwa ia tidak akan pergi dari The Blues pada awal tahun 2025 nanti. Ia ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya di tim utama Chelsea. Bayern buka peluang pulangkan pelatih Julian Nagelsmann Petinggi Bayern Munich, Mark Abel secara tersirat mengungkapkan bahwa Bayern Munich masih memiliki kemungkinan untuk kembali menggunakan jasa Julian Nagelsmann. Sebelumnya Nagelsmann pernah menangani Bayern di 2021-2023. Kini Nagelsmann telah menjalani peran sebagai pelatih tim menah Jerman. Di bawah kendalinya der Panzer berhasil tampil lebih meyakinkan. Abel meyakini bahwa Nagelsmann merupakan salah satu pelatih top dunia saat ini. Newcastle United Incar Anthony Elangga di Bursa Transfer Januari Newcastle United gagal mendapatkan Anthony Elangga dari Nottingham Forest meskipun sudah memberikan penawaran pada musim panas lalu. Meski demikian, tebaik Pais kabarnya masih belum menyerah untuk merekrut sang striker. Dilansir The Athletic, Newcastle masih tertarik untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu di Bursa Januari mendatang. Newcastle menginginkan Anthony Elangga sebagai pengantin Miguel Almiron yang bakal dijual. Gemilang bersama Frankfurt, Liverpool kepencuk dengan Omar Marmos Marmos memulai musim ini dengan performa Gemilang yang berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 4 asis. Hanya dalam 6 pertandingan di Bundesliga, ketajamannya membuat sejumlah klub top Eropa mulai mendekatinya. Dilansir oleh Sky Germany, Liverpool tertarik untuk merekrut penyelang serba bisa milik entrak Frankfurt itu. Jika Frankfurt tak bersedia melepas Marmos di Januari, maka Liverpool akan merekrutnya di Januari mendatang. Bape absen Aurelien Chouameni ditunjuk sebagai kapten tim Nas Perancis Federasi sepak bola Perancis mengonfirmasi penunjukkan Aurelien Chouameni pada Rabu waktu setempat. Sang gelandang akan memimpin tim Nas Perancis sebagai kapten untuk pertanian National League melawan Israel pada dini hari nanti. Hal ini menyusul absennya Kylian Bape di jadah internasional bulan ini. Dengan pengalaman yang semakin bertambah di panggung internasional, Chouameni diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim Nas Perancis. Terima kasih telah menonton!